Halo Teknolovers, dikenal memiliki kekayaan yang melimpah, kini Harvey Muis, suami dari Sandra Dewi, tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Harvey Muis bahkan dijuluki sebagai sosok suami idaman lho, di mana Sandra Dewi selalu dimanjakan dengan kemewahan. Bahkan putranya, Rafael Muis, pernah dibelikan jad pribadi pada 25 Maret 2019 silam. Lantaran kasus yang bikin heboh yang melibatkan beberapa orang kaya raya di Indonesia, banyak kemudian orang yang bertanya-tanya, seperti apa sosok Harvey Muis ini dan juga seperti apa bentuk jad pribadi seharga langit tersebut. Nah, untuk itu langsung saja mari kita simak ulasan mengenai Harvey Muis yang katanya nih memiliki koleksi mobil mewah, hingga hadiahkan anak jad pribadi seharga Rp 428 miliar berikut ini. Selama bertahun-tahun, Harvey Muis dikenal sebagai pengusaha batubara yang sukses. Dia sering membagikan gaya hidupnya yang mewah di akun Instagram sang istri. Bahkan setelah Harvey Muis dan Sandra Dewi menikah pada akhir tahun 2016 lalu, mereka masih saja melangsungkan resepsi di istana Cinderella di Disneyland Tokyo. Ini nih yang jadi idaman semua wanita. Tapi sebelum kita bahas soal jad pribadi tadi, apa kalian nggak penasaran dengan sosok Harvey Muis ini? Nah, dikutip dari berbagai sumber, Harvey Muis merupakan seorang pengusaha tambang yang menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Multi Harapan Utama atau MHU. Perusahaan itu beroperasi di Kabupaten Kutai, Kartanegara, dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. MHU merupakan salah satu PT yang ditunjuk pemerintah untuk kemudian melakukan kegiatan pertambangan batubara berupa eksplorasi dan operasi produksi. Berjalannya perusahaan ini berdasarkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sebagai kelanjutan operasi dari PKP 2B generasi pertama. Selain bekerja sebagai pengusaha tambang, Harvey merupakan seorang ayah lho dari dua orang anak yang menikah dengan Sandra Dewi pada 8 November 2016. Mereka mengucap janji suci pernikahan di Gereja Katedral Jakarta. Sebelum itu, Harvey dan Sandra menjalani hubungan pacaran selama tiga tahun. Selama pacaran, Sandra Dewi diketahui memang tidak pernah mempublish sosok Harvey ke publik. Harvey mulai dikenal setelah resmi meminang Sandra Dewi. Pernikahan mereka berlangsung hingga saat ini atau sudah delapan tahun mereka hidup bersama. Nah, kalau keluarga mereka ini jadi salah satu keluarga idaman semua pasangnya. Lantaran, Sandra Dewi diperlakukan bak putri setiap hari. Bahkan anaknya ini dibelikan jet pribadi saat ulang tahun lho. Bayangkan aja seberapa kaya keluarga ini. Nah, sekarang pesawat jet pribadi tersebut diketahui berada di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Salah satu pesawat pribadi yang diketahui milik Harvey Muis adalah Bombardier Challenger 605 yang dapat menampung 12 orang. Pesawat ini memiliki galeri layanan untuk menyiapkan makanan untuk penumpang selama penerbangan. Bombardier Challenger 605 ini dapat terbang tanpa henti hingga 3,749 mil laut atau 4,314 mil per 6,943 kilometer. Bombardier Challenger 605 dapat terbang dengan kecepatan tertinggi mencapai 870 km per jam. Berkat mesin General Electric CF-343B, The Challenger 605 memiliki total output daya dorong 17,458 lbs. Ketika dikonfigurasi untuk kecepatan jelajah tercepat, Challenger 605 dapat mempertahankan kecepatan jelajah 490 knots. Bombardier Challenger 605 dapat berlayar hingga ketinggian 41.000 kaki. Selain itu, file Challenger 605 memiliki ini diketahui memiliki rata-rata pembakaran bahan bakar setiap jam sebesar 329 gallons per hour atau GPH dilansir dari unggahan kanal YouTube Net Entertainment News pada Kamis 28 Maret 2024. Soal harga nih, Bombardier Challenger 605 ini dibanderol dengan harga sekitar 14,5 juta dolar AS atau setara dengan 271,8 miliar rupiah. Namun di sisi lain, Harvey juga harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk membayar kru, parkir, dan sebagainya. Diperkirakan untuk biaya operasional pesawat jet pribadi tersebut, Harvey harus merogoh kocek 554 ribu dolar AS atau 8,7 miliaran rupiah. Biaya tersebut mencakup gaji kru, pelatihan kru, hanggar, asuransi, pengelolaan, dan macam-macam. Waduh, jiwa miskin kalian? Aman? Selain memiliki jet pribadi, Harvey Muis juga diketahui memiliki koleksi mobil mewah seperti Mercedes-Benz SLS AMG. Mobil premium yang memiliki desain pintu yang luar biasa mirip sayap. Mobil yang dimiliki oleh pemain sepak bola Lionel Messi ini diketahui memiliki harga antara 9 miliar dan 10 miliar rupiah. Tidak hanya itu guys, Harvey Muis juga memiliki Toyota Alphard yang kerap digunakan Sandra Dewi untuk beraktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi terlihat mengunggah mobil Alphard itu di Instagram. Harga mobil ini diketahui di atas 1 miliar rupiah. Lalu, pada tahun 2022, Sandra Dewi juga pernah mengunggah foto Mini Cooper berwarna merah hadiah pemberian suaminya. Harga mobil ini bervariasi mulai dari 900 juta rupiah hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Selain itu, di garasinya juga ada Lexus LX 570 seharga 3,5 miliar rupiah. Harvey Muis juga dikenal sebagai orang yang sangat menyukai mobil mewah Ferrari. Bahkan, Harvey Muis dipilih menjadi duta produk Ferrari Roma dan membintangi iklan Ferrari bersama putranya Rafael Muis. Sumber Penghasilan Harvey Muis Sebelum terjerat dalam kasus korupsi timah, Harvey memang diketahui merupakan seorang pengusaha tambang. Ada beberapa pekerjaan dan aset Harvey yang menjadi sumber penghasilannya. Di antaranya adalah, Harvey merupakan seorang pengusaha yang menjadi perwakilan PT.RBT. Dikutip detik finance, RBT adalah salah satu produsen timah murni batangan atau tin ingot terbesar di Indonesia. PT.RBT ini diketahui menghasilkan timah murni batangan yang berkualitas tinggi. Timah murni batangan itu dijual ke pasar timah di berbagai negara seperti Belanda, Cina, Jepang, India, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Lalu, Harvey Muis juga diketahui merupakan presiden komisaris dari PT.MHU yang merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan kegiatan pertambangan batu bara. Selain menjadi petinggi perusahaan, Harvey dikabarkan memiliki saham di beberapa perusahaan tambang di Kepulauan Bangka Belitu, termasuk PT.Sari Wiguna Bina Sentosa, PT.Stanindo Inti Perkasa, Sefe Venus Inti Perkasa, dan PT.Tinindo Internusa. Nah, sehingga jangan heran ya kalau gaya hidup keluarga Harvey Muis bagaikan di negeri dongeng. Sayangnya, kini Harvey Muis harus menelan kenyataan pahit lantaran dirinya kini menjadi tersangka kasus korupsi timah. Jadi, gimana menurut kalian, teklolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar mengenai hal ini. Terima kasih sudah menonton!